Perusahaan utama nih Pak perusahaan ini ingin menawarkan inisial public offering atau APO kepada publik gitu Pak? Ya, salah satunya adalah kita mau memberikan solusi, memberikan kemampuan untuk berkembang bagi retail. Karena kita lihat kan kecepatannya ini sangat tinggi, jadi memang butuh permodalan juga yang cukup besar di saat momennya tiba. Jadi ini kalau dimasuk di fase itu fase growing yang sangat luar biasa, jadi kalau kita untuk IPO ini salah satunya untuk itu. 75% memang kita akan pakai untuk working capital ya, 20% itu kita akan pakai untuk pengembangan dari sisi teknologinya di IT, sama 5% untuk pengembangan sumber dayanya untuk menjawab itu ya. Oke, nah sementara kalau misalnya untuk perusahaan ini sendiri sudah berdiri berapa lama dan saham yang ditawarkan kepada publik ini apakah saham lama atau saham baru nih Pak? Oke, perusahaan ini sudah berdiri dari 2015 ya. Untuk saham sendiri yang kita tawarkan ke publik ini 35% dan semua saham baru. Jadi memang karena kita lihat potensi ke depan ini sangat besar, jadi kita memang founder juga tetap di company ini. Jadi totally saham baru untuk menjawab momen ekspansi yang potensial dari market. Oke, kalau publik boleh tahu nih Pak untuk berapa unit saham yang ditawarkan kepada masyarakat dan juga terkait dengan rentan harganya nih Pak dari berapa hingga berapa untuk per unit sahamnya sendiri? Untuk total saham ya angka exactnya sekitar 2.692.307.700 lembar saham gitu ya. Untuk rentan harga sekitar 190-270 rupiah per lembar. Target dari perusahaan ini sendiri dari IPO berapa Pak jumlah yang terkumpul targetnya? Sekitar 600 miliar ya. Oke, nah sementara kalau misalnya kita boleh tahu nih Pak untuk ini kan baru 4 tahun ya berarti perusahaannya berdiri. Nah untuk kinerjanya sendiri Pak khususnya dalam satu tahun terakhir ini seperti apa? Dan kondisi perusahaan saat ini apakah sudah mencatatkan untung ataupun juga laba bersih atau justru saat ini kondisinya masih rugi Pak? Karena memang kita create solusi di perusahaan ini kan specifically untuk retail ya. Dan memang kita tahu model bisnis dari sisi retail karena founder-founder juga backgroundnya banyak dari retail. Kita company ini dari tahun pertama itu sudah profit. Sudah profit. Dan berkembang sangat signifikan tahun ke tahun. Jadi kita lihat trendnya dan perkembangan potensi pasarnya sangat besar. Makanya kita bergerak untuk ke IPO gitu ya. Karena kita lihat momennya saat ini gitu ya momennya saat ini dan ke depan akan makin berkembang luas. Terutama di era digitalisasi ya. Oke kalau kita boleh tahu Pak untuk marketnya sendiri dari perusahaan ini ditujukan kepada siapa khususnya? Kita targetnya lebih ke retail. Jadi awal mula perusahaan ini berdiri memang mulai dari modern retail. Tapi saat ini sudah sampai merambah ke general trade ya. General trade jadi ke UMKM dan SMI yang kita kerjasama dengan beberapa komunitas gitu ya. Oke nah sementara kalau tadi yang ditawarkan adalah komputasi awan ataupun juga cloud ya Pak ya. Tapi apakah ada lini bisnis lain nih Pak dari perusahaan ini? Ya jadi kita punya empat lini bisnis ya. Jadi pertama itu manage service di mana kita menjual solusi perangkat signage berikut periperalnya. Dan kita menjual jasa pengelolaannya melalui subscription ke cloud signage management yang kita develop gitu ya. Kedua ada infrastructure service yang di mana konsumen retail, klien retail itu dengan mudah dengan satu biaya Mereka bisa mendapatkan semua solusi end-to-end. Jadi kita tidak perlu invest hardware, tidak perlu invest periperal, tidak perlu invest system. Mereka bayar satu harga untuk semuanya gitu ya. Yang ketiga kita juga ada advertising exchange hub gitu ya. Itu lebih ke kita membantu retailer untuk menjangkau pengiklan di luar consumer goods yang mereka bisa jangkau gitu ya. Dan keempat terakhir itu trade marketing ini untuk akuisisi nih. Terima kasih. Terima kasih.